Kembali ke kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang disediakan oleh jalur-jalur konstitusi, pemerintahan, politik, dan sebagainya. Normal lah. Nah, kalau saya sih banyak yang akan dikerjakan. Jumpa lagi di sudut pandang. Jokowi dan Gibran dihormati banyak parpol projo peringati PDIB. Bendahara DPP Projo panel baru sepasang badan untuk Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang dianggapnya kerap diserang PDIB dengan stigma negatif. Dalam hal ini, panel berharap PDIB tidak menyesal atas perbuatannya tersebut. Sebab ia menilai, saat ini Jokowi dan Gibran justru semakin dihormati oleh sejumlah parpol. Belum lagi, panel menyebut Jokowi dianggap masyarakat telah banyak membantu kemajuan untuk partai yang dipimpin Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri tersebut. Untuk itu, daripada uring-uringan, panel menasehati kepada elit PDIB untuk lebih baik introspeksi diri. Panel menganggap sikap yang ditunjukkan oleh para elit PDIB tidak dewasa. Ia pun menyayangkan dengan sikap PDIB yang dianggapnya tidak dewasa tersebut. Padahal PDIB berada di posisi pertama sebagai peraih suara terbanyak di Pilek 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, berbicara tentang sikap sekjen PDIB Hasto Kristianto terhadap Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Pres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Bagi Nusron, Hasto terjebak dalam penyesalan sehingga berlaku tak adil. Indikasi penyesalan, kata Nusron, adalah serangan-serangan Hasto yang berfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya. Bahkan sampai mengibarkan Gibran seperti sopir truk yang menabrak gerbang Tolhali beberapa waktu lalu. Nusron berharap Hasto berdamai dengan Jokowi dan Gibran. Ia juga menilai saat ini timbul kesan ada yang berupaya menghambat pertemuan Jokowi dan ketung PDIB Megawati Soekarnoputri. Nusron yakin Megawati bersedia bertemu dengan Jokowi namun ada kesan dihambat oleh orang-orang dekatnya. Terkait hal ini, Nusron kembali mengkritik Hasto yang mengatakan ingin Jokowi bertemu anak ranting PDIB itu untuk bisa menemui Megawati. Bagi Nusron, seharusnya Jokowi dan Megawati tak boleh dijauhkan. Pertemuan Prabowo dan Megawati tidak perlu perantara Politikus senior PDIB Andreas Hugo Pareira menganggap tidak masalah ada pertemuan ketung PDIB Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo tidak memerlukan perantara. Terkesan tak ingin ada campur tangan Jokowi, Andreas menilai Megawati dan Prabowo berhubungan baik dan bisa menentukan waktu bertemu sendiri. Sementara itu, relawan pro-Jokowi atau pro-jo bereaksi atas sikap PDIB yang seolah terus menyalahkan Presiden Jokowi atas kekalahan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDIB di Pilpres 2024. Panel menjelaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres tentu kecewa, namun jangan persoalan ditimpahkan kepada pihak yang lain. Demokrat Ultimatum Nasdem dan PKB Merespon partai Nasdem dan PKB yang telah menyatakan dukungan kepada calon pemerintahan Prabowo ke depan, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian melarang yang mengingatkan agar para partai baru yang ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Hibran tak setengah-setengah. Terlebih, keduanya pernah bersetegang dengan Demokrat saat pencalonan Anies Baswedan di Pilpres. Dia mengaku tak ingin memiliki rekam koalisi, namun seperti oposisi. Menurut Andi, setiap partai koalisi pemerintah harus mendukung semua program Prabowo-Hibran ke depan hingga akhir masa jabatan. Doa SBY untuk Prabowo Pada saat silaturahmi halal-bihalal dan syukuran abituren Akabri 1971 hingga 1975 tahun 2024 di Kementerian Pertahanan Jakarta Sabtu kemarin, Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendoakan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto agar sukses memimpin negara. SBY mengungkapkan bahwa alumni Akabri kendati telah memasuki usia senja tetap akan mendukung Prabowo. Selain itu, SBY menekankan meski raga telah termakan usia, namun semangat para alumni Akabri akan tetap menyala untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam reuni tersebut, SBY atas nama para alumni Akabri juga menitipkan pesan agar Prabowo mewujudkan cita-cita negara dengan membawa nama Indonesia harum di kancah dunia. Langkah Mahfud MD Usai Pilpres 2024 Kini Pilpres 2024 sudah selesai dan mahkawah konstitusi sudah memberi putusan. Bagi Mahfud MD, sekarang sudah tidak ada lagi ekor-ekor dari kontestasi Pilpres 2024 karena pengadilan yang bernama MK sudah memutuskan selesai. Menurutnya, siapa saja yang mengikuti kontestasi harus bisa menerima putusan pengadilan tersebut. Sebab jika setiap kontestan yang kala tidak mau menerima putusan pengadilan, maka negara tidak akan berjalan. Karenanya, Mahfud turut mengajak masyarakat untuk move on dan kembali fokus membangun bangsa. Di sisi lain, Mahfud enggan berkomentar banyak terkait langkah politik Usai Pilpres 2024. Meski begitu, dia menyiratkan bahwa selama ini dirinya masih menjadi akademisi di kampus. Lebih dari itu, pakar hukum tata negara ini memilih untuk menunggu perkembangan politik ke depan. Mahfud pun bilang bahwa perjuangan tidak akan berhenti setelah putusan MK. PSI Sentil Langkah PDIP Pasca Pilpres 2024 Menanggapi sikap PDIP yang masih mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, Ketua DPP PSI Syeril Tansil mengingatkan agar PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Sengketa Pilpres 2024. Pasalnya, menurut Syeril, upaya yang tengah dilakukan PDIP saat ini menandakan partai banteng tersebut tengah frustasi. Di lain kesempatan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI Andri Vincent Wenas kemudian menyindir PDIP tak lagi mengakui Jokowi sebagai kadernya. Namun faktanya menurut Andri Vincent, setelah tak lagi di PDIP, Jokowi justru menjadi rebutan partai lain. Peluang Anis Ahok kawin di Pilkada DKI Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, meyakini duet Anis Baswedan dan Basuki Jaya Purnama alias Ahok di Pilkada DKI 2024 bukan barang mustahil. Apalagi, dua nama itu kini masuk dalam bursa calon Pilgub DKI. Jamiludin menilai duet keduanya akan sulit memiliki lawan tanding. Menurutnya, baik Anis maupun Ahok sama-sama memiliki basis masa yang kuat hingga saat ini. Jamiludin tak menampik Ahok dan Anis ibarat air dan minyak yang sulit disatukan. Namun, dia berkaca pada dinamika politik elit yang begitu cair dan dinamis. Artinya, selama elit bisa berkompromi, resistensi di tengah masyarakat dan pendukung tak sulit dihindari. Kedua, Jamiludin menangkap narasi kritik PDIP yang mulai melunat kepada Anis pasca Pilpres 2024. Hal ini bisa menjadi pintu masuk komunikasi antara Anis dan Ahok. Apalagi, PDIP saat ini berada di posisi terpojok lewat hasil Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memberi sinyal bakal mengusun Anis di Jakarta. Sementara, nama Ahok masuk dalam bursa calon gubernur seperti disebut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, beberapa waktu yang lalu. Sementara, Nama Ahok masuk dalam bursa calon gubernur seperti sebuah calon gubernur seperti sebuah calon gubernur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!